Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Romelu Lukaku kemungkinan akan tampil dalam pertandingan persahabatan Inter melawan Real Betis pada Minggu 18 Desember 2022 Dini hari waktu Indonesia Barat Sebagaimana dilansir Korea Redello Sport bahwa pemain berusia 29 tahun itu Siap berpartisipasi dalam pertandingan persahabatan pada akhir pekan ini Untuk membantu memulihkan ketajamannya setelah lama menepi karena cedera Lukaku telah kembali melakukan pemusatan latihan secara penuh bersama skuad Nerazzuri Dan targetnya sekarang adalah mencapai kondisi terbaiknya Sebelum lagak krusial menghadapi Napoli di ajang Serie A pada awal Januari 2023 Diketahui Lukaku mengalami cedera otot paha saat sesi latihan pada bulan Agustus lalu Yang membutuhkan waktu lebih lama untuk proses pemulihan Sekarang ia sepenuhnya pulih dan tentunya berharap dapat menemukan kembali ketajamannya Demi membantu Inter merebut gelar skudeto pada musim ini Inter, Atalanta, Roma, dan Antrec Frankfurt dikabarkan telah dikaitkan dengan kepindahan gelandang lece Morten Hulman Sebagaimana dilansir tuto atalanta.com bahwa pemain asal Denmark berusia 23 tahun itu Tengah dipantau oleh sejumlah klub besar seri A termasuk Nerazzuri, Ladea, dan Gialo Rossi Tidak hanya dari seri A, minat pada Hulman juga datang dari klub Jerman Yakni Antrec Frankfurt yang siap membawanya ke Bundesliga Hulman sejatinya sudah lama dikagumi oleh Inter berkat penampilannya bersama lece di ajang seri B pada musim lalu Saat ia membantu tim Apulian meraih tiket promosi ke seri A Pemain berusia 23 tahun itu kemudian mampu mempertahankan performa apiknya di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Italia seri A Pada musim 2022-2023 ini, hal ini semakin membuat Inter terkesan Sejauh musim ini Hulman sudah tampil sebanyak 15 pertandingan untuk lece di semua ajang Dimana ia sudah menyumbang 3 asis Nerazzuri telah melihat Hulman sebagai kemungkinan deputi bagi Marcelo Brozovic Sementara Atalanta mengidentifikasinya sebagai kemungkinan pengganti Martin Derun Helas Verona dikabarkan siap menjual bintang mudanya Josh Doig di jendela transfer Januari ini di tengah minat dari Inter dan Bologna Seperti yang dilaporkan oleh Correre di Verona bahwa Helas Verona telah menetapkan bandrol yang diminta untuk back sayap berusia 20 tahun tersebut Seharga 7 juta euro Gialoblo hanya menginginkan penjualan langsung untuk back serbaguna asal Skotlandia tersebut Dan tak akan mempertimbangkan kesepakatan pinjaman dalam bentuk apapun Nama Doig telah dikaitkan dengan Inter baru-baru ini sebagai kemungkinan penguatan di posayap kiri Jika Robin Gosens memutuskan hengkak Meski baru bergabung pada musim panas kemarin performanya cukup mengesankan sehingga minat transfer pun terus bermunculan Menurut Correre Verona bahkan telah menolak tawaran dari Bologna melalui formula pertukaran pinjaman Yang melibatkan gelandang Emanuele Vignato Karena mereka hanya menginginkan kesepakatan permanen Sejauh musim ini Josh Doig sudah memainkan 9 pertandingan di ajang seri A untuk Helas Verona Dengan mencetak 2 gol dan menyumbang 2 asis Bekromat Chris Smalling akan menjadi pilihan pertama Inter untuk menggantikan Stephen De Vrij Jika pemain asal Belanda itu pergi pada akhir kontraknya saat ini Tutosport yang melaporkan bahwa pemain berusia 33 tahun itu akan menjadi andalan di triomek Seandainya De Vrij tidak memperpanjang kontraknya sebelum musim ini berakhir Kontrak X Lazio dan Feyenoord itu bersama Nerazzurri akan habis pada akhir Juni 2023 Dan masih belum jelas apakah Inter akan menyetujui perpanjangan kontrak dengan pemain asal Belanda itu Jika De Vrij pergi dengan status bebas transfer Nerazzurri akan mencari back dengan profil serupa untuk menggantikannya di lini tengah 3 back mereka Potensi ketersediaan Smalling dengan status bebas transfer musim panas mendatang Telah menandai mantan back Manchester United Inggris itu sebagai target ideal dalam hal ini Beg Piacenza Alessio Riza memuji gelandang Inter Christian Aslani Yang merupakan mantan rekan setimnya di tim junior Empoli Dia tidak pernah meragukan kualitas pemain asal Albania tersebut Aslani bergabung dengan Inter dari Empoli dalam kesepakatan pinjaman pada musim panas kemarin Setelah tampil mengesankan di ajang Serie A pada musim lalu Sejauh musim ini Aslani telah tampil sebanyak 7 pertandingan untuk Nerazzurri di ajang Serie A Dan 5 kali di Liga Champions di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi Selain itu Aslani juga telah mengoleksi 7 caps untuk tim nasional Albania dengan mencetak 1 gol Dalam sebuah wawancara dengan lekasa di Cisi Alessio Riza menyampaikan pemikirannya tentang perkembangan Aslani selama berseragam Inter Dan menyatakan bahwa pemain berusia 20 tahun itu selalu menunjukkan kualitas untuk membuat lompatan besar ke tim Serie A Christian selalu memiliki kualitas yang hebat Ketika dia masih muda dan bermain di Empoli Anda bisa melihat bahwa dia sangat kuat Kata Riza Dia adalah pria yang rendah hati dan pantas mendapatkan apa yang telah dia capai sekarang Inter telah memberitahu agen Joaquin Korea untuk mencari klub baru untuk penyerang Argentina tersebut Kalsiomersato.com yang melaporkan bahwa Nerazzurri merasa bahwa Korea telah diberi cukup kesempatan Untuk menunjukkan kemampuannya Dan kini mereka telah mengidentifikasi Marcus Turam dari Borussia Moncheng Lahba sebagai penggantinya Korea didatangkan ke Inter dari Lazio selama jendela transfer musim panas 2021 Pemain berusia 28 tahun itu belum menunjukkan kontribusi terbaiknya untuk Nerazzurri Dengan masalah cedera dan kebugaran yang secara konsisten mengganggu momentumnya sejak bergabung dengan klub Dalam pandangan klub waktunya sudah habis bagi Korea untuk membuktikan diri Nerazzurri telah menandai striker Lahba Turam sebagai target utama dalam serangan Dan penyerang yang sudah ada dalam squad harus pergi untuk memberi jalan bagi pemain Perancis itu Menurut Casio Mersato, Inter berharap penyerang itu adalah Korea Dan telah meminta agennya untuk mencarikan klub baru untuknya Ultras Inter Milan telah mengumumkan untuk bersatu di bawah satu bendera Dengan beberapa grup supporter yang telah berikrar untuk bergabung Semua grup Ultras Inter termasuk Boy Sun yang merupakan Ultras tertua di Italia Didirikan pada tahun 1969 Telah memutuskan untuk bersatu dengan grup Ultras lainnya Seperti Bianza, Irudisibili, dan Viking Dalam upaya untuk menemukan persatuan setelah terbunuhnya pemimpin mereka Vittorio Boyoci Pada bulan Oktober lalu Ultras Inter sekarang akan bersatu di bawah satu panji Yang dapat tersebar lebih dari 100 meter di Stadio Giuseppe Meazza Yang disebut Kurva Nord Milano 1969 Seperti yang dilansir Corriere della Sera via Football Italia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Ohio Terima kasih telah menonton!